Ya kita segera saja lah ya, langsung kita membahas bagiannya pertandingan tadi malam. Memuaskan sih, memuaskan gitu ya, tapi masih ada rasa sedih. Karena apa ya, yang seharusnya kita mendapatkan tiket itu juara Piala Asia atau juara 2 Piala Asia. Nah ini kansnya di juara 3 Piala Asia U23, ya kan? Nah bersama kita pagi ini seperti yang Anda lihat di studio sudah hadir beberapa tokoh, senior, pencinta. Waduh, meriah banget, lengkap banget ya. Bang Muhammad Niagara, wartawan senior sepak bola. M.Nigara. 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 Orang selalu, lesetnya Muhammad, gak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Alhamdulillah. Wajah kok senduh gitu. Ya, kan memang begitu mau gimana lagi, kan kaos aja udah hitamnya. Iya, iya, iya. Gitu loh, Fi. Tapi masih ada... Harus dong, semangat. Saya baca tulisan abang soalnya. Oh, mantap. Kita baca, benar-benar kita baca. Ada juga Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuh kan, senduh juga wajahnya. Kok ada gak semangat gitu, kan? Ayo, ayo, semangat, semangat. Iya, kan? Dan ada juga siapa, Cia? Ada Bang Eli. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Cuma Bang Eli aja yang semangat. Iya, ketau-ketau Bang Eli aja. Ayo kita bangunkan semangat, kita bangunkan semangat. Saya ke Bang Eli dulu deh. Bang Eli, permainan tadi malam bagaimana Bang Eli? Iya, kalau bilang tadi malam, kita melihat ya. Kita melihat dari babak pertama, saya juga menyatat di babak pertama itu. Yang tadinya, yang tadinya kita berpikir bahwa Indonesia bisa membangi. Membangi di permainan. Tapi kenyatanya, babak pertama dari menit-menit awal itu, justru penguasanya di Uzbekistan. Itu saya coba melihat-melihat, menghitung sentuhan bolanya. Sentuhan bola, pasing bolanya, yang tadinya saya pikir mereka bisa keluar dari tekanan Uzbekistan. Tapi kenyatanya mereka gak bisa keluar. Justru, kita tuh ditekan terus. Jadi Uzbekistan itu mendominasi luar biasa begitu ya tadi malam ya? Dari setiap arah. Dari setiap arah. Dan itu saya coba nyatat. Hitungan, hitungan, hitungan sentuhan ya. Kalau Bang Eli sendiri dalam catatan itu melihat dibandingkan dengan Korsel, dengan kita melawan Jordan, dengan Australia. Betul. Lebih banyak defensif kayaknya. Dibandingkan dengan waktu lawan Korsel, kita lebih kuasain. Lebih ofensif juga ada. Itu bermain ya. Tapi tadi malam, justru kita ditekan. Sentuhannya, 1, 2, 3, hilang. Sentuhan, 1, 2, 3, hilang. Apa sih tekanan itu juga karena mental dari awal? Atau memang dari laga permainan di awal? Atau kalau Bang Eli melihat? Atau strategi STI sendiri? Tidak. Nah ini yang kita tidak tahu apa yang biasanya kan diarahkan. Ya kan? Bahwa kita bermain dengan lawan ini, kami hasilkan mesode evaluasi. Di evaluasi Uzbekistan bermain seperti ini. Keulangan kelebihannya seperti ini. Mesti mereka sudah antisipasi seperti itu. Tapi yang tadi malam kita lihat itu tidak ada antisipasi seperti itu. Nah harusnya kan, harusnya kan SP dia mau okseh, mau bermain seri. Bisa aja dia bermain seri itu apa yang mereka lakukan. Pasal saat kalah bola. Ya kan? Kalau kemudian malam itu oke lah bapak pertama, kosong-kosong. Tapi di bapak kedua, justru di bapak pertama itu di 60-40. Ya kan? 60-40 di bapak kedua, di 70-30. Kenapa dia 70-30 sampai terjadi gol? Dua gol. Dua gol itu Bang Fadil. Satu dari kanan, dari kiri kita. Dia ngangkat. Ya kan? Di sini nggak ada orang di sini. Antisipasinya. Yang saya pertanyakan, kenapa dia kasih angkat? Harusnya kan di situ ada lawan. Ada kita yang harus menutup. Nah setelah dia bisa angkat, tapi di sini nggak ada orang. Dia sleding itu. Kakinya jatuh ke sana. Begitu juga dengan gol kedua. Menjit 85-70. Gol kedua itu tidak ada komunikasi antara keeper dengan si sahabat yang baik kiri. Itu gutu. Itu mesti ada komunikasi di situ. Itu terlalu dilihat tuh kelihatan bunuh diri. Oke. Di gol kedua itu. Kalau dari Mas Budi, melihatnya bagaimana permainan tadi malam? Sepakat dengan analisa dari Bang Eli tadi. Tentunya memang tadi yang udah disampaikan Coach Eli, kita melihat lapangan tengah kita tidak bisa mengimbangi dengan baik. Kelihatannya sih ada faktor kelelahan ya dalam pertandingan semalam. Kita melihat Natan yang biasanya bisa mengalirkan bola dengan presisi. Kemarin salah ngirim umpan beberapa kali. Bahkan salah mengantisipasi. Main juga sering gugup di lapangan. Hilang bola di saat-saat yang tidak perlu. Bahkan di saat-saat yang paling krusial. Beberapa kali serangan dari Uzbekistan itu terjadi karena berhasil merebut bola. Dari pemain Indonesia. Dan juga ketidakhadiran Rafael betul-betul sangat terasa dalam pertandingan malam hari tadi. Agak goyang gitu ya. Tidak ada pemain yang berani melepaskan tendangan dari luar kotak. Sebelas line up ini terpukul lah. Terpukul dengan tidak adanya Rafael. Dan seperti yang kita ulas sebelum-sebelumnya, Ternyata betul Uzbekistan melakukan serangan-serangan yang sangat variatif. Dari sayap kanan, sayap diri umpan lambung segala macam. Yang kemarin dia mencoba dari tengah. Tidak bisa tembus. Kita rapat di tengah. Tapi ternyata dia mengumpan dari sayap kanan. Rizky Ridho tidak bisa mengambil. Ferrari juga tidak bisa mengantisipasi pergerakan pemain lawan. Akhirnya terjadi gol pertama dari Uzbekistan. Cuma yang membuat terpukul memang ketika pelanggaran yang terjadi oleh Witan di babak pertama dicek oleh VAR itu tidak membuahkan finalty bagi Indonesia. Seharusnya? Kalau dilihat dari siaran ulang memang tidak finalty. Karena posisi bola itu ada di luar kotak. Kakinya Witan aja yang ada di dalam kotak. Dan soal gol Indonesia yang dianulir oleh VAR di babak kedua itu menjadi pukulan tersendiri juga bagi Indonesia. Jadi kesana-sana mentalnya langsung drop gitu ya? Iya kepercayaan ini langsung menurun. Sangat terpukul. Terlihat banget gitu ya. Kita tidak bisa membalikan keadaan. Faktor kelelahan. Juga mungkin ekspektasi yang tinggi bagi para pemain di lapangan. Tapi juga kita harus akui bahwa permainan Uzbekistan memang di atas rata-rata. Sebelum ke Bang Nick nih saya satu pertanyaan ke Mas Budi. Mas Budi, adakah mungkin protokol berbeda yang diterapkan STI yang terlihat atau terbaca oleh Anda Mas Budi? Iya. Kelihatan memang agak berbeda. Kelihatan agak sangat berbeda. Pemain tidak terkoordinir dengan rapi, dengan bagus, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Adanya Sananta di lini depan, malah tidak membuat apa-apa dalam pertandingan semalam. Lebih baik mungkin seharusnya Witan yang di depan. Keadaan mulai agak berubah ketika Kelly masuk sebetulnya. Tapi juga Kelly setelah masuk juga tidak bisa berbuat macam-macam juga karena di lini tengah ya sudah kehabisan bensin, sudah kehilangan energi, sudah kehilangan visi bermain. Bahkan pemain-pemain yang biasa menjadi jangkar di lapangan tengah kita, Ivar dan juga Nathan, itu tidak tahu harus memulai serangan dari mana. Dan pergantian pemain di menit 90 plus, tiga pemain, fungsinya akhirnya dipertanyakan untuk apa mengganti tiga pemain di waktu injury time yang sudah jauh di mana kita ketinggalan. Banyak suara-suara seperti itu? Banyak ya? Mempertanyakan kenapa, kok apa, telat kah atau seperti apa? Ya, telat membaca. Selain telat juga mungkin juga nggak tahu juga karena selisih atau gap dari pemain inti dengan pemain pelatis kita jaraknya cukup jauh. Sehingga kalaupun diganti dari awal, juga hanya stamina dan fisiknya aja yang bisa menutupi itu. Tapi bagaimana visi bermain, bagaimana menjalankan implementasi lapangan dari instruksi pelatih itu juga tidak akan bisa maksimal. Anda panggil ingatnya juga seperti itu ya? STY sepertinya ada yang berbeda gitu ya? Betul. Nah, itu yang tadi kita pikirin. Kita pikirin itu, ya kan, SBY yang tadi saya bilang, dia kan sudah harus mengevaluasi lawan. Iya. Apalagi dia menyaksikan pertandingan Uzbekistan lawan Jepang ya? Nah, gitu tuh. Harusnya di catatan ya? Iya, itu pasti sudah nonton, sudah evaluasi dan sudah bicara dengan timnya, ya kan, biasanya seperti itu. Kita akan bermain seperti ini. Oke. Ya kan? Tetapi tadi malam itu, ya terus terang, ya apa yang dikatakan Budi ya kan? Tidak jalan semasa sekali. Oke. Secara tim, secara tim cepat, tidak boleh. Nah nih, kewartawan saya, gimana nih Bang? Tadi malam? Tadi malam? Catatan-catatan pentingnya gitu dalam tadi malam. Kalau saya yang pertama, kita bersyukur ya, ya. Seperti yang saya katakan, saya bersyukur. Sampai final gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur. Ini beyond ya Bang? Ya, betul. Saya ini ngikutin tim nasional dari tahun 1980. Terlibat. Bahkan, wartawan Indonesia ini kan lucu. Kita ini terlibat, benar-benar terlibat. Sampai kita ditawain sama wartawan Hong Kong, wartawan Jepang, wartawan Korea. Eh, lu ini wartawan. Lu gak boleh. Enggak, kita ini merah putih. Itu yang kita susah. Di Indonesia ini, wartawan pasti terlibat ke dalam gitu. Benar-benar. Infob. Ya, infob gitu. Ya, jadi ini, ini, eh, leader, jadi pemain nasional saya. Dia datang ke Jakarta, saya tahu. Gitu, gitu. Ini, ayahnya kayak apa, saya tahu. Jadi, Ini repotnya kalau kita bawa senior. Semuanya tahu. Ayahnya di jua. Pak, tadi izin dulu. Boleh ya, bilang-nggambang ya. Gak bilang om. Jadi gini, saya tuh berbagi pengalaman aja ya. Jadi, kita syukuri. Yang pertama, tadi itu, ini udah masuk ke semifinal. Ini the best team dari semua tim. Dari semua. Dari tahun 80 ini yang paling top. Paling top. Anak-anak gitu ya. Bahwa ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Kita, tadi Eli, Budi udah ngomong tentang bagaimana Uzbekistan. Saya pikir, saya semalam berpikir, karena saya nonton sendiri, saya berpikir nih, Uzbekistan jangan-jangan main 13 orang nih. Karena selalu lebih 2. Betul, betul. Nah, ini pengalaman. Dan anak-anak ini kan 2-3. Kita jangan ngeliat sekarang nih. Sekarang udah melampaui target dari. Itu itu bagus. Nah, kita lihat ini 5 tahun ke depan. Jadi kalau dia belum dapat lawan-lawan yang tangguh, nanti repot mereka. Itu yang pertama. Oke. Sisi kedua, kalau kita mau jadi juara, siapa yang gak mau jadi juara? Ya, betul. Juara kan dapet tiket otomatik loh. Tadi Budi juga gak mau. Tadi saya bilang, kalau misalnya yang 1 atau yang 2 lah, kan begitu. Kalau saya gak apa-apa, nomor 3 ini paling bagus. Ya, gak apa-apa juga sih. Kenapa? Kenapa? Kalau kita seperingkat 1 juara, kita masuk grup Israel. Persoalan gak? Kita nanti bahas itu tuh. Kita nanti bahas itu tuh. Persoalan banget tuh. Asli, benar. Tahun 1998, kita juara grup 1, penyisihan. Olimpiade. Kemudian ketemu dengan Israel. Humen Uwe. Kita harus Uwe. Gak mau. Apa rasanya? Iya, gimana tuh? Padahal hari itu, kalau kita berangkat, kemungkinan kita lulus Olimpiade sangat besar. Tetapi, gak dilakukan. Kenapa? Gak bisa kita lepaskan politik praktis dengan kepentingan. Jadi kalau tanya, bagaimana saya sebagai wartawan olahraga, maunya main. Maunya main. Tapi apa? Itu cukup? Gak cukup. Bukan ada kepentingan politik praktis yang diatasnya. Yang kita gak bisa lari dari sini. Itu persoalan. Jadi dengan posisi ini, Alhamdulillah. Insya Allah, Fini. Insya Allah nih. Insya Allah. Olimpiade dapet lah. Mantap. Juara 3 ya. Insya Allah. Juara itu cuma 1. Juara itu juara 1. Oke. Kita nanti akan nonton dalami lagi ya, Fia. Juga bagaimana Kans nanti akan berhadapan dengan Irak. Kemudian juga tiket untuk masuk di Olimpiade Usai Jeda. Oke, kembali lagi di Apa kabar Indonesia Pagi. Nih, saya mau ngebahas juga nih sama Bang Nigara ya, mungkin ya. Jadi, Bang Nigara, kalau misalnya kita ini di, apa namanya ya, di perebutan juara ketiga Piala Asia U23 ini menang lah, begitu. Ini akan menjadi PR lagi, begitu ya. Untuk di grup penyisihan di Olimpiade Paris 2024, begitu. Ya, tantangan bukannya turun tapi semakin semakin naik. Semakin tinggi gitu ya. Karena akan berhadapan dengan Amerika, dengan Perancis, bahkan di grup sebelah juga ada Argentina ya Bang Nigara. Gimana nih yang melihat ini, Bang Nigara? Gini, kalau tantangan tuh nggak ada yang dibawa. Tantangan pasti di atas. Iya dong. Jadi kalau kita dapat tantangan di bawah bukan tantangan namanya. Iya kan? Iya. Kita aja kayak kita wartawan. Kalau suruh wawancara ini, kan nggak gampang tuh. dibanding wawancara orang di jalan kan? Kan gampang betul. Sama itu posisinya. Jadi kalau tantangan ke depan ya harus kita rai. Nah anak-anak ini siap nggak? Siap, insya Allah. Nah, cuma memang tadi sepakat saya nih, kelelahan. Nah, pertanyaannya sederhana. Kau Rifi mungkin nggak. Zaman saya, Eli, dia nggak mungkin. Ini apa, Sira juga nggak. Saya nih, AMK. Asal makan kenyang. Kebayang nggak? Itu anak-anak. Mereka kayak apa. Di Indonesia ini pemain-pemain bola atlet lah. Atlet gitu. Rata-rata anak kelas menengah ke bawah. Anak kelas menengah ke bawah di Indonesia ini AMK makannya. Asal makan kenyang. Apa aja dimakannya? Makanya Sintayong marah ketika ada yang kedapatan makan mie instan. Kan itu persoalannya. Kalau Korea, saya ke Korea berulang-ulang. TCD, PSC di Korea. Apa yang terjadi di sana? Mereka kampus punya lapangan pasitas olahraga luar biasa. Makan mereka gratis semua. Kita nggak gitu. Jadi kita bersyukur nih ada yang kayak gini tim nih. Sintayong menciptakan gini. Kita bersyukur. Kekurangan. Masih banyak kekurangannya. Tapi kalau mental, mental bagaimana Bang? Mental mereka gitu. Tadi malam kan penutup kanan gitu. Kan saya dibilang nih. Tadi Eli nih. Pemain nasional tanya Eli deh. Kita kalau udah dengar orang ngomong Inggris, ngomong Belanda, ngomong Fransis, semua ilmu kita hilang. Betul nggak Eli? Ini saya nih, saya ngalamin. Ini di sini di kuningan. Dari kantor suruh wawancara Bini Murdani. Persiapan semua saya buat kita banglima TABRI kan kayak apa. Susah. Ini akhirnya Mbak Cardono Almarhum kasih, Ben ini koncoku mau wawancara. Begitu sampai, apa? Semua yang kita siapin 2 tahun ilang. Karena mental kita langsung. Ini anak-anak nih sekarang, mentalnya bagus. Kenapa? Main di luar. Bergaul sama orang luar. Kan itu. Mereka sama tuh. Ngomongnya ngomong sama. Dia spora. Sehingga mereka akhirnya kebiasaan. Dengan biasa kayak gitu. Enak. Ini kayak dia lah. Dia dari kecil di lingkungan sewak bola. Kalau gak kelotokan jangan dipanggil dia. Mas Budi. Mas Budi. Kelelahan Mas Budi. Kayaknya kalau dibilang ke kelahan. Mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin ada yang setuju. Tapi ada juga mungkin setuju tapi dengan catatan gitu loh. Artinya begini. Kalau dibilang ke kelelahan. Dari Qatar. Terus udah gitu lanjut lagi ke Australia. Lalu juga ke Yordania. Korsel. Itu jaraknya sih gak terlalu terpaut jauh lah gitu. Tapi prestasi terukir disitu gitu. Ini kelelahan yang seperti apa sih kira-kira ini? Jadi begini. Sedalam sebuah turnamen ini kan ada yang namanya peak performance. Dan peak performance Indonesia top levelnya itu ada ketika lawan Yordania. Oke. Dimana kita menang 4-1. Ketika melawan Korsel memang kita kuat. Kita bisa ngimbangin. Tapi harus dicatat Korea Selatan main 10 pemain di menit 70. Bahkan perpanjangan waktu sampai 30-40 menit. Selama kurun waktu 50 menit itu Indonesia tidak berhasil menjebol gawang Korea Selatan. Bahkan sampai memaksa adu final. Disitulah saya udah melihat oh ini bahaya ketika melawan siapapun di semifinal. Karena kita tidak bisa memanfaatkan sisa waktu 50 menit satu babak lebih itu untuk bisa segera unggul dari Korea Selatan. jadi disitu udah puncak-puncaknya itu kita mengalahkan Korea Selatan. Kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan adu finali sampai 11. Dan melihat piknya disitu. Piknya disitu. Udah mulai agak menurun sedikit disitu. Dan ketika melawan Uzbekistan dengan semua pemain yang komplit variatif pelatihnya juga dari awal tidak termakan dengan perang urat saraf jadi berapapun supporter Indonesia di Stadion Bin Khalifa kita tidak akan terpengaruh. Itu dibuktikan sama Timur Kapatse. Sementara Indonesia tidak bisa memanfaatkan pemain ke-12 kita karena aktor sesungguhnya di lapangan ini satu sekuatnya tidak lengkap kedua jadi perubahan skema aktor itu juga berpengaruh banget ya Mas Budi ya? Sangat berpengaruh. Karena kemistri di antara mereka juga sulit terjalin begitu? Kalau kemistri sih bukan tapi lebih kepada kebutuhan tim di depan. Rafael mungkin baru mencetak gol kemarin tapi efeknya dia dalam sebuah pertandingan bisa kemana-mana itu bisa membuat Marcelino mendapatkan ruang Witan mendapatkan celah fungsinya Rafael di situ makanya Rafael bisa memberikan kesempatan kepada Marcelino kepada Witan dan pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol tapi ketika pertandingan kemarin ya harus kita akui Uzbekistan memiliki keunggulan baik dalam hal strategi taktik stamina mereka berani pressure pemain kita mereka bahkan berani berdarah-darah berani tubuhkan dengan pemain kita itu yang gak muncul dalam pertandingan kemarin faktor itu mungkin menjaga-jaga agar jangan sampai dapat kartu kuning untuk masuk ke babak final ya itulah bedanya kalau tadi kan dibilang sama mas Budi kan Indonesia mungkin ya bergantung dengan kehadiran Rafael seharusnya yang menjadi trigger atau komandan di lapangan ini pengalaman lagi ini bukan nostalgia ini pengalaman nanti Eli boleh boleh ngasih kita tuh biasanya main bagus di awal jadi kalau ini peak performance waktu kita lawan Jordania dan lawan Korea itu luar biasa artinya apa udah bagus dari awal sampai akhir tinggal sekali lagi bahwa kita belum kan orang main bola kemistri ketemu berapa tahun Nanti Eli yang jawab berapa tahun nah ini persoalannya ini anak-anak belum lama loh belum lama jadi maksud saya ini jalannya udah dapet nih materinya udah dapet nih tinggal polesan pembolesan pembolesan makanya kita butuh 5 tahun nih gitu terserah Mosin tayong komo siapa terserah aja gitu tetapi anak-anak ini punya dan mereka bergaul keluar ini yang paling penting sehingga gak ada minder lagi gitu nah dengan posisi seperti itu kita ya saya yakin lah saya yakin sama dengan Fidi akhirnya bisa bergabung ya bisa bergabung ya ketua Indonesian Football Association in Qatar ataupun founder Garuda Qatar Mas Fidi selamat pagi waktu tanah air disana dini hari nih iya bener iya betul selamat pagi Mbak Syirah waduh mata berat ini mata berat bukan kurang tidur tapi kayaknya tangisan yang yang dirasakan ya Mas Fidi gimana Mas Fidi komentar Anda dari permainan tadi malam Anda menyaksikan langsung tentunya ya saya menyaksikan langsung kebetulan di stadium ya memang dari segi permainan mungkin kita apa namanya dari penguasaan bola mungkin lebih dominan kepada Uzbekistan tapi kalau saya melihat dari gamenya itu sendiri kurang lebih seperti waktu Indonesia lawan Korea ya tapi dalam arti sebaliknya dimana pada saat itu waktu Korea mencetak gol dan juga dianulir oleh Far sehingga berbalik Indonesia menjadi leading jadi kurang lebih pada saat pertandingan semalam saya lihat sebaliknya untuk Indonesia gitu pada saat Indonesia mencetak gol terus no decision gol by Far tiba-tiba kita mungkin kehilangan konsentrasi disitu jadi pada saat itu terjadi gol pertama dari Uzbekistan dan dilanjutkan kepada kurang beruntungnya dengan kartu merah dari Rizky Ridho dan disambung dengan gol kedua dari Uzbekistan itu sendiri terus saya melihatnya seperti itu semalam teman-teman supporter bagaimana pada saat itu di stadion? karena rame banget itu ya ya tentunya kita sedih ya kita sedih tentunya tapi tetap kita akan dukung timnas kita kita akan kita lupakan malam tadi malam dan kita akan melihat ke depan untuk support di perebutan juara tiga dan tentunya kita berharap bisa lolos untuk ke Olimpik 2024 ya dengan menjadi juara tiga insyaallah kalau Mas Pidi bisa menceritakan menggambarkan ketika tadi malam gitu usaha pertandingan bagaimana dari timnas sendiri gitu ketika sudah selesai pertandingan timnas sendiri mereka sedih tapi mereka saya salut mereka appreciate kepada kita mereka juga berjalan keliling dan kita tetap memberi support kepada mereka memberi can dan terima kasih Garuda kepada mereka untuk tetap memberi semangat kepada mereka bahwa perjuangan kita masih belum berakhir ya betul ya belum berakhir garis bawah yang dikatakan Bang Gara tadi masih harus menatap ke depan Mas Pidi saya yakin ketika kita merobek gawang lawan tadi malam itu meskipun ya dalam kurung gitu dianulir lah itu supporter pasti luar biasa meriahnya pada saat itu tapi akhirnya dianulir bagaimana tuh suasana bisa Anda ceritakan kembali gambarkan kembali gak tuh di tribun itu seperti apa itu ya tentulah kita saat waktu goal itu kita sangat ini apa sangat exciting sekali excited sekali kita sangat happy sekali dan tiba-tiba langsung ada di layar itu untuk far checking disitu kita sudah mulai terdiam terdiam sambil menunggu dan akhirnya pada saat diputuskan untuk no decision goal kita sangat kecewa sekali pada saat itu tentunya banyak juga supporter yang responnya gitu responnya teriakannya teriakan apa tuh yang disampaikan yang disampaikan yang disucapkan yang dilontarkan kita banyak teriakan bu kepada pelatih ya seperti itu bilang bilang pulang lewat mana lu gitu gak gitu ya mau disamperin mau disamperin mau dicegat pulang lewat mana lu anak kampung mana lu soalnya banyak juga ya mas Fidi kalau bisa dikira-kira tadi malam ya nonton dari supporter Indonesia kira-kira berapa ya kalau dari ini ya dari total penonton itu ada 8.900 tapi yang saya lihat di stadium untuk Uzbekistan itu sendiri saya lihat hanya satu atau dua seksion maksimum jadi let's say saya confidence kalau kita sekitar 90% lah minimum dari 9.000 itu sendiri jadi kita mendominasi ya oke Bang ini supporter luar biasa hanya satu atau dua seksion satu dua seksion itu kira-kira berapa sih mas Fidi paling kalau satu seksion dua seksion itu sekitar 300 mungkin ya 300 atau 600 paling banyak wow berarti kita sangat-sangat mendominasi itu Bang Negara bertanya kalau misalnya kapasitasnya kira-kira berapa mas Fidi disana kapasitas stadium itu maksimum 10.000 kurang lebih 10.000 lah sebenarnya audiens malam itu lebih sedikit dibandingkan perempat final kemarin karena perempat final kemarin itu kita mencapai 9.100 tapi tadi malam entar kenapa hanya 8.900 padahal kita expecting akan lebih banyak menontonnya saya malah berpikir 10.000 tembus itu enggak ya enggak nyampe belum ya kalau dari display mereka display itu 8.900 saya juga pikir akan tembus 10.000 atau mungkin ini supporternya Uzbekistan mungkin ganti profesi jadi supporter kan ngeliat rame banget gitu kan daripada ngedam ngedam daripada gak aman saya kalau cuma 300an kan gimana Bang supporter kita meskipun banyak enggak rese gitu ya ya yang rese Arifadil ya bukan kalau main di Indonesia kalau main di Indonesia bahaya tuh bahaya tuh saya ini komisi disiplin PSS mohon maaf dia langsung baca baca situasi jadi saya nah saya gini semalam itu setelah pertandingan saya ngeliat mereka berespon ya datang ke penonton dan ini mengingatkan kita pada tahun 1976 ketika kita gagal ke Olimpiade Montreal ya kita unggul penendang unggul point Woko Dupinati dengan Korea Utara ya kita kalah itu penonton kalau boleh dibuka itu di Guinness Book of Record itu 120.000 yang penonton karena waktu itu belum ada single seater kan masih masih seaternya kan nah gak ada orang yang beranjak jadi mereka hormat ini sama dengan kemarin jadi apa namanya penghargaan kita nih penghargaan saya khususnya gak berkurang meskipun saya memuji ini melihat ini punya masa depan gak berkurang sedikit pun kepada Eli Idris kepada Bambang Nurdiansa Heri Kiswanto kepada Mas Gareng pada Bob Bob Hippi dan segalanya gak berkurang sedikit pun penghargaan dan penghormatan saya karena bagaimanapun dia pun sudah menyumbangkan segalanya dibanding kita sudah ada prestasi ya kita kan wartawan cuma omong-omong aja katanya kita pengamatnya cuma nganalisa lebih hebat dari pelatih kalau gitu jadi pelatih aja mereka yang menorehkan prestasi mereka gitu bahwa mereka belum berhasil ya itu memang fakta gak bisa kita sangkal baik kita lanjutkan ya Mas Budi Setiawan dan juga Bang Eli Idris satu juga Bang Mas Fidi juga di Katar usai jeda para berikut kami akan kembali oke ini kita coba sedikit melihat ya kans kita nanti mungkin pada saat kita melawan Irak Bang Eli Idris Sintayong dengan squad yang tersisa lah bisa dikatakan seperti itu karena kan ada kartu merah ya kan akumulasi kartu kuning juga gimana Bang Eli ingatnya ini kan pertandingan yang sangat menentukan juga buat Indonesia masuk ke tiga tentunya Sintayong harus sudah evaluasi evaluasi tim kemudian evaluasi evaluasi tim ya bukan Sintayong dia evaluasi bukan tapi evaluasi lawan karena ini kan kita butuh ya kan tiga tentunya apa yang akan dimainkan Sintayong sudah tahu kemudian pemain yang diturun pun dia sudah tahu kemudian apa yang Irak bermain tentunya dia sudah tahu semua jadi kita kembali lagi kepada tim kepada pemain ya kan ini kan Sintayong kan dia hanya evaluasi tapi nanti di lapangan itu pemain yang melakukan yang kerja seperti itu jadi dia yang mengimplementasikan keinginan atau arahan lah begitu ya atau arahan seperti apa ya kan bermainnya tapi pembahasan tidak termasuk strateginya juga untuk menghadapi Irak betul makanya itu nanti ada evaluasi sama timnya ya kan kekurangan timnya Irak ini yang mungkin mereka evaluasi apa sih kekuatan dari Irak sendiri dari segi permainan passing cepatnya atau dari kekuatan timnya atau bagaimana kalau misalnya kalau Irak tadi malam melihat main di Jepang walaupun dia kalah tapi mereka bermain secara tim secara individu secara unit jalan timnya kalau gol tadi malam yang saya lihat golnya itu memang sedikit sedikit kesalahan berdiri pemain Iraknya pemain Iraknya bermain dengan empat pemain empat sejajar itu berdirinya itu yang sedikit salah dua gol itu salah berdirinya tapi secara tim mereka jalan timnya itu jalan walaupun mereka gak bisa menciptakan gol oke nah itu yang dimanfaatkan oleh Jepang nah nanti akan seperti itu terbaca terbaca sama Jepang nah mungkin Singta Yon akan ini pun instruksinya seperti itu bahwa ini loh Irak bermain seperti ini kita harus timnya Indonesia bermain seperti ini kalau kita ada nomor telepon mungkin kita telepon sekarang kali mas Budi Sintayongni namanya kan kita kan bantu ya kita coba-coba gimana menghadapi Irak menghadapi Irak ini lawan Indonesia ini adalah dua tim terluka nih untuk perbuburan sampai ketiga sama-sama kalah walaupun memang Irak pernah menjadi juara tapi 2013 tapi tetap mereka menjadi salah satu tim yang diperhitungkan untuk menjadi kandidat juara tadinya cuma karena sudah kalah lawan Jepang melihat level bermain Jepang saya rasa kayaknya Jepang sudah pasti untuk mengunci juara piala Asia U23 ini walaupun semalam impresif sekali mainnya Jepang nah melawan Irak memang lagi-lagi kita tidak diunggulkan dari sisi squad Rizky Ridho sang kapten di belakang hilang ada komang ada Ferrari tapi gak ada simbol kepemimpinan who the next captain Arhan kemarin menggantikan kapten dari Rizky Ridho karena sudah menitnya mungkin terlalu pendek jadi tidak memberikan implikasi apapun jadi leadership di lapangan ini akan menjadi penting untuk melawan Irak karena Irak juga pasti punya motivasi untuk lolos ke Olimpiade ini sekaligus untuk mengukur pada tanggal 6 Juni nanti lanjutan PPD Indonesia melawan Irak Gap kualitas kita mungkin akan bisa kelihatan itu dalam pertandingan tanggal 2 nanti nah kalau Mas Budi melihatnya strategi kira-kira apa yang digunakan Sintayong dengan pemain yang ada saat ini yang tersisa saat ini mungkin akan sedikit kesulitan ya kemarin kan STI juga sempat optimis bisa melawan mengalahkan Uzbekistan dia bilang katanya saya gak pernah ada catatan kalah lawan Uzbekistan tapi ternyata-ternyata pertandingan semalam merubah segalanya sehingga melawan Irak nanti kalaupun STI punya taktik untuk bisa melawan atau meredam serangan Irak problemnya adalah satu mental pemain ini bisa recover dengan cepat atau enggak ini karena mental sangat-sangat dalam gitu ya karena ini kan fluktuatif jarak antara pertandingan selanjutnya ini tanggal 2 hari Kamis kita udah main lagi lalu phishing tentu menjadi problem juga bisa segera recover atau enggak tapi kalau mentalnya dulu nih harus dibenahi apakah masih punya keinginan atau dorongan untuk bisa menatap olimpiade Paris dengan jalan yang singkat ini atau mau memilih jalan yang lebih sulit untuk babak playoff melawan wakil Afrika mendingan sih sulitnya nanti pas di olimpiade sih kalau saya sih iya kan ini kalau misalnya kita menang aja di juara 3 bareng sama Argentina Maroko Ukraina di olimpiade gitu loh enggak ada itu tantangan tuh enggak ada yang turun kita lawan Argentina kan gengsi lah ya di CV kan keren itu nanti kan begitu Sintayong catatan anda Sintayong catatan saya ya dia sudah bekerja dengan sangat baik dalam event piala Asia U23 ini terlepas hasilnya melawan Uzbek ya memang kita harus akui Uzbek ini bukan lawan yang gampang dalam sampai babak semifinal tidak pernah kegolan clean sheet 14 goal produktivitas ini catatan impresif yang enggak bisa kita bilang tim kita lemah jadi daripada kita menghujat tim kita tim Indonesia kita harus angkat topi kepada Uzbekistan yang memang sudah mempersiapkan sepak bolanya dalam waktu kurun 30 tahun kebelakang ini hasilnya yang sekarang mereka rasakan sementara Indonesia baru mau memulai proyek generasi emas di sepak bola kita ya artinya ini jawaban top jawabannya top jadi saya saluk nama Budi jawabannya top bener emang harus begitu emang seperti itu ya ken ngapain kita terus kita marah-marahin tim kita kita ini siapa marah-marahin pelatih kan lupa loh ini 62 tahun kalau orang bilang ini pertama kali kita berbicara enggak kita pernah jadi juara tahun 1962 kita juara bersama dengan Birma waktu itu sekarang Myanmar 62 tahun kemudian baru kita masuk lagi semifinal gitu loh jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa investasi yang panjang dan kita head to head sama Irak kita 12 kali main cuma 2 kali menang 2 kali seri sisanya Irak menang gitu dan terakhir itu tahun yang kita kalah 51 yang senior kemarin kan jadi ini saya kira tapi Korea kita 58 kali ketemu Korea 7 kali kita menang termasuk yang kemarin 8 kali draw sisanya kita kalah kita pernah kalah 7-0 6-0 5-0 4-0 paling sering gitu loh nah kemarin bisa jadi saya kira gak ada yang gak gak ada yang gak bisa lah ya bisa gak ada yang gak mungkin semoga Sintayong juga masih tetap pede ya Mas Budi ya oke bisa membangkitkan kepercayaan diri juga para tim squad Garuda gitu ya kita tanya juga ke Mas Fidi Mas Fidi kira-kira bagaimana nih apa informasi menurut Mas Fidi sendiri nanti kanselah ya dari squad Garuda ini bisa bangkit apa yang mau dibawa ke stadion Reo gitu mungkin dibawa ke stadion supaya bangkit gitu semangatnya squad Garuda nanti untuk menghadapi Irak ya kita sih seperti biasa ya kita pagi ini akan mulai lagi untuk melakukan blocking ticket terus juga akan mulai dengan persiapan-persiapan seperti biasa untuk memasuki banners, pendera dan musical instrument ke dalam stadium seperti drum ya tentunya juga kita berharap so far kita komunikasi yang penting kan penonton hadir di lapangan gitu support gitu nah itu kan kita perlu ticket makanya kita mencoba untuk memblocking ticket sebanyak mungkin melalui ticketing panitia gitu untuk yang lainnya mungkin kolak berjamaah 8.900 orang di depan stadion mungkin begitu loh sepertinya mereka sudah membatasi agar bisa dibagi juga dengan supporter Irak atau juga bisa dijual online langsung gitu jadi memang saat ini kita mendapat yang terbatas dibandingkan untuk blocking ticket semifinal kemarin seperti itu oke baik tetap semangat mas Rifi oke juga tuh ya jadi doa menembus langit soalnya kan yang viral itu kan di tanah air yang kita lihat kan mereka berjamaah sholat di bawah pohon ya kan di depan stadion nah coba kalau 9.100 atau 8.900 itu semua sholat ya Bang Nick ya gitu kan mungkin geter juga itu stadion Bang Nick gitu loh sebenarnya terima kasih buat mas Fidi tetap semangat sampaikan salam buat ribuan supporter kita disana Bang Nick terima kasih terima kasih atas juga tatatan mas Budi terima kasih atas anggesinya Bang Elie juga terima kasih sehat selalu juga untuk Anda selamat menikmati